Halo, Assalamualaikum. Welcome to my channel Benangku Unik, teman-teman. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini Benangku Unik mau bagi-bagi pengalaman cara membuat gantungan kunci dengan motif bulan seperti yang kalian lihat sekarang. Ini bisa untuk souvenir ataupun untuk ide jualan. Nah, cantik kan? Unik kan? Kalian kepingin tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya. Sambil menonton video, pastikan juga tekan tombol yang ada di bawah video ini. Subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Benangku Unik. Yuk, kita langsung melihat bagaimana cara membuatnya ya. Nah, teman-teman, tahap pertama, ambil benang warna apa saja yang kalian punya. Di sini bunda memakai benang poli cherry warna merah tua dan memakai hakpen ukuran 3 dari tulip. Kalau kalian mau belajar, silakan menggunakan benang apa adanya yang kalian punya ya. Nah, langkah berikutnya, buatlah magic ring. Gunakan teknik yang kalian bisa. Seperti ini. Buatlah satu rantai. Nah, kalau sudah seperti ini, isi magic ring ini dengan 6 single crochet atau 6 SC. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Kalau sudah seperti ini, tarik benang yang pendek ini untuk memperkecil lubang. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kalau sudah, kita akan masuk di single crochet pertama atau SC pertama di sini. Buatlah slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini ya. Langkah berikutnya, buatlah satu rantai. Kita masuk di lubang yang sama di sini teman-teman ya. Isi 2 SC. Satu. Satu. Dua. Nah, ini adalah putaran kedua. Isi di setiap lubang atau step stitch ini. Dua single crochet atau increase ya. Lubang kedua. Satu. Dua. Lubang ketiga. Sama. Lakukan dengan cara yang sama sampai 6 lubang ya teman-teman ya. Ini lubang keempat. Lima. Enam. Nah, kalau sudah 6 kali increase, kita masuk di ini, SC pertama tadi. Buatlah slip stitch. Nah, seperti ini jadinya ya. Terus, sekarang putaran ketiga. Buat satu rantai. Masuk di lubang yang sama. Buatlah satu SC. Nah, sekarang kita gunakan ini, kancing penanda. Biar nanti tidak bingung ya. Ini lubang pertama. Lubang kedua, kita isi 2 SC. Jadi, increase ya. Lubang ketiga, satu. Lubang keempat, dua. Lakukan dengan cara yang sama sampai 6 kali ya. Memutar, kita akan ketemu di pangkal atau sampai di kancing penanda. Nah, teman-teman. Ini bunda sudah sampai di kancing penanda. Kita lepas kancing penandanya. Kita masuk di bekas kancing penanda. Buatlah slip stitch. Nah, seperti ini. Jumlah totalnya ada 18 SC ya teman-teman ya. Nah, sekarang putaran berikutnya. Kita buat satu rantai ke atas. Masuk di lubang yang sama. Kita buat satu SC. Terus, kita kasih kancing penanda. Nah, langkah berikutnya. Kita akan membuat satu SC. Lubang kedua, dua SC. Atau increase ya. Nah, seperti ini. Sebanyak 9 kali ya teman-teman ya. Terus, ini lubang ketiga, satu. Lubang keempat, dua. Jadi, sama dengan putaran ketiga. Satu SC, dua SC. Satu SC, dua SC ya. Seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama. Memutar sampai 9 kali ingress ya. Nah, jumlah totalnya nanti ada 27 SC. Nah, ini sudah mendapatkan 27 SC. Lepas kancing penanda. Kita masuk di bekas kancing penanda. Buatlah slip stitch. Nah, seperti ini. Untuk langkah berikutnya, teman-teman. Kita buat satu rantai ke atas. Masuk di lubang yang sama. Kita buat satu SC. Sudah itu. Pasang lagi kancing penandanya. Kalau sudah seperti ini. Kita akan membuat SC di lubang berikutnya. Ini dua kali SC. Jadi, caranya sama. Satu SC. Lubang berikutnya ingress. Seperti ini. Satu SC lagi di lubang berikutnya. Terus lubang berikutnya ingress. Jadi, caranya sama. Seperti putaran keempat. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama sampai 13 kali ya, teman-teman ya. Nanti akan berjumlah 40 SC. Nah, teman-teman. Setelah kita mendapatkan 13 kali. Dengan jumlah total. Ini 39 ya, teman-teman ya. Tinggal satu ini kita isi. Jadi, lubang yang terakhir. Mesti ada sisa satu. Ini kita isi satu SC. Jadi, jumlah totalnya ada 40 SC ya, teman-teman ya. Untuk langkah berikutnya. Kita lepas kancing penanda. Masuk di bekas kancing penanda. Kita buat slip-slip. Nah, sekarang putaran berikutnya. Buatlah satu rantai ke atas. Masuk di lubang yang sama. Di sini. Kita buat satu SC. Langkah berikutnya. Kita isi dengan kancing penanda. Untuk langkah berikutnya, teman-teman ya. Kita buat. Ini sudah kita satu SC. Tambah lagi satu. Lubang berikutnya juga satu SC. Terus lubang ketiga. Increase. Jadi, satu SC. Satu SC. Increase. Satu. Satu. Increase. Satu. Satu. Increase. Nah, lakukan dengan cara yang sama. Memutar. Seperti ini. Sampai kita ketemu di kancing penanda. Dengan jumlah total nanti ada 53 SC ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman. Ini sudah mendapatkan 53 SC. Untuk langkah berikutnya. Ini. Lepas kancing penanda. Kita masuk di bekas kancing penanda. Buatlah slip-slip. Langkah berikutnya. Buat satu rantai. Masuk di lubang yang sama. Seperti ini. Kita buat SC. Satu SC. Kita masukkan kancing penanda lagi. Nah, seperti ini. Kita anggap satu SC. Terus, sesudah itu. Kita buat. Tiga kali. Dua. Tiga. Lubang berikutnya. Increase. Jadi ini. Satu. 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 Increase. Satu. 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 Increase. Begitu ya, teman-teman ya. Nah. Satu lagi. Tiga. Increase. Nah. Lakukan dengan cara yang sama. Memutar. Sampai kita ketemu di kancing penanda. Dengan jumlah total ada 66 SC ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman. Ini bunda sudah mendapatkan 66 SC. Nah, ini adalah putaran ke tujuh. Untuk langkah selanjutnya. Lepas lagi kancing penanda. Masuk di bekas kancing penanda. Kita buat slip-slip. Sesudah itu, buatlah satu rantai. Masuk di lubang yang sama. Buatlah satu SC. Kita masukkan kancing penanda lagi. Langkah berikutnya, kita akan membuat lagi putaran ke delapan. Ini sudah ada satu SC. Jadi kita akan membuat satu SC, satu SC, satu SC, satu SC, satu SC, satu SC. Increase. Jadi empat kali SC, baru increase. Nah, ini satu. Dua. Tiga. Empat. Increase. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Increase. Nah, lakukan dengan cara yang sama. Memutar ya, teman-teman. Memutar di sini sampai kancing penanda. Dengan jumlah total ada 79 SC. Nah, kita akan ketemu di sini ya. Nah, teman-teman. Ini bunda sudah mendapatkan 79 SC ya. Nah, langkah berikutnya. Kita lepas kancing penanda. Kita buat slip-slip di sini. Nah, kalau sudah. Untuk putaran berikutnya. Putaran ke sembilan ya, teman-teman ya. Buatlah satu rantai ke atas. Masuk di lubang yang sama. Kita buat satu SC. Kembalikan lagi kancing penandanya. Biar kalian tidak peliru. Nah, untuk langkah berikutnya. Kalau ini tadi sudah 4 SC. Jadi, mulai dari 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC. Sekarang 5 SC baru increase ya, teman-teman ya. Nah, satu. Lubang berikutnya. Dua. Lubang berikutnya. Tiga. Lubang berikutnya. Empat. Lubang berikutnya. Lima. Baru kita increase. Nah, seperti ini ya. Untuk langkah berikutnya sama. Jadi ya. Satu. Lima kali increase. Satu. Lima kali increase. Begitu ya. Lanjutkan sampai kita ketemu di kancing penanda. Dengan jumlah total 92 SC ya. Nah, teman-teman. Ini bunda sudah mendapatkan 92 SC ya. Yang terakhir kita lepas kancing penanda. Kita masuk di kancing penanda. Bekas kancing penanda. Kita buat slip step. Nah, ini adalah putaran ke sembilan ya, teman-teman ya. Sekarang putaran ke sepuluh. Buatlah satu rantai ke atas. Masuk di lubang yang sama. Kita buat satu SC. Dan pasang lagi kancing penanda. Untuk langkah berikutnya. Isi di setiap step-nya ini. Setiap lubangnya ini. Satu SC. Memutar sampai kita ketemu di kancing penanda sebanyak 92 SC. Nah, caranya sama. Setiap lubang, satu SC. Nah, teman-teman. Ini bunda sudah mendapatkan 92 SC. Untuk langkah berikutnya. Lepas lagi kancing penanda. Kita masuk di kancing penanda. Kita buat slip step. Slip step seperti ini. Nah, untuk langkah berikutnya. Ini kita lipat menjadi dua. Seperti ini ya, teman-teman. Yang akhirnya membentuk bulan. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya. Kita akan gabungkan ini. Lembar pertama dengan lembar kedua. Kita gabungkan begini ya, teman-teman ya. Terus, nanti kita sampai di sini. Sisakan sedikit ini. Lubang nanti untuk memasukkan dash corn-nya ya. Nah, langkah berikutnya. Kita akan membuat pinggirannya. Buat satu rantai ke atas. Seperti ini. Masuk di lubang pertama di sini ya, teman-teman. Terus, lanjutkan tembus di lubang berikutnya. Ini lembar kedua. Kita buat slip step. Nah, seperti ini. Terus, buat satu rantai. Masuk di lubang kedua. Lanjut di lubang belakangnya ini. Kita buat slip step. Nah, seperti ini. Buat satu rantai lagi. Masuk di lubang berikutnya. Ini, kita buat slip step. Satu rantai. Masuk di lubang berikutnya. Kita buat slip step. Nah, begitu seterusnya. Dengan cara yang sama. Kita buat memutar di sini. Kira-kira sisakan segini ya, teman-teman. Nanti untuk memasukkan dash corn-nya dulu. Nah, teman-teman. Kita sudah selesai ya. Sampai di sini. Tapi belum. Kita buntu. Dan belum kita masukkan dash corn-nya. Nah, untuk langkah berikutnya. Kita masukkan. Scorn ini secukupnya ya, teman-teman. Sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, seperti ini. Kalau sudah merasa cukup. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Kita buntu sampai di sini ya. Jadi, kita selesaikan. Dengan cara yang sama. Sampai di ujung sini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, teman-teman. Ini sudah selesai ya. Yang terakhir ini kita buat slip seed. Tarik benang. Kita gunakan korek untuk memotong. Biar tidak muur ya, teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini. Kalian bisa merapikan dengan memakai carum. Ini. Atau kita buat seperti ini juga bisa ya, teman-teman. Nah. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita potong dan kita rapikan. Nah, akhirnya jadi deh cantik banget. Rapi ya, teman-teman. Untuk langkah berikutnya, kita akan menggunakan ini. Acessories ini untuk menghias biar lebih cantik seperti ini ya. Nah, jadi pasang satu persatu. Kalian bisa menggunakan lem tembak. Atau juga bisa memakai benang sanori ya. Atau sinori ya. Nah, ini. Maaf, benang sinori ya. Seperti ini. Dengan menggunakan carum. Kalau sudah, kita pasang nanti. Pasang juga ini. Ring gantungan kuncinya. Nah, sekarang bunda pasang dulu ya. Nah, teman-teman. Setelah bunda rapikan dan bunda pasang. Ini acessories bersama dengan ring gantungannya. Cantik kan? Unik kan? Ini bisa untuk souvenir ataupun ide jualan. Nah, teman-teman. Sampai disinilah video dari Benangku Unik. Semoga video Benangku Unik ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan bisa menambah pengalaman-pengalaman cara membuat gantungan kunci dengan motif bulan yang unik dan cantik. Terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Benangku Unik, Benangku Unik ucapkan selamat berkenalan dan selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video dari Benangku Unik. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!